Assalamualaikum Sobat JPK di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara memasang TWRP pada device Xiaomi Redmi Note 5 Pro dengan kode name Wired, namun sebelumnya kawan-kawan perhatikan ya video ini akan sedikit lama ya karena ada beberapa kegagalan dan itu sengaja tidak saya buang tujuannya buat pengetahuan kita semua kalau mengalami error ya solusinya disitu oke yang pertama kita lihat ya Xiaomi saya belum terpasang TWRP itu masih recovery bawaan dan kita masuk ke laptop, nah pastikan laptop kalian sudah terpasang driver, driver Qualcomm kemudian ADB atau minimal ADB itu sama aja untuk bahan-bahan silahkan download di deskripsi ya, buka deskripsi disitu saya kasih link menuju ke blog saya dan file-nya semuanya gratis silahkan download oke, kita akan mendeteksi HP-nya ya via ADB pastikan USB debugging sudah aktif ya cara mengaktifkan USB debugging sudah pada tahu kan oke, kita ketik kita ketik ADB device dan sudah terdeteksi dengan ID sekian ya ID tiap HP itu beda-beda ya selanjutnya kita akan masuk ke Facebook via ADB dengan cara ngetik ADB reboot bootloader kita enter maka HP-nya akan otomatis masuk ke Facebook via ADB oke, selanjutnya setelah HP-nya masuk ke mode Facebook kita persiapkan dulu ya persiapkan bahan-bahannya kalian download di deskripsi ya nah bahannya itu ada 1, 2, 3, 4 yang paling penting itu recovery IMG sama dummy dummy atau dummy ya sama aja ya file dummy kita untuk apa sih membaipas anti-rollpack ya caranya kita ketik dulu Facebook flash anti-RB pass seperti di video ini ya kemudian filenya kita drag saja ke ADB kemudian kita enter step selanjutnya kita flash yang recovery IMG ya ini adalah recovery untuk jembatan jadi kalian jangan flashing recovery ya kalian ngetiknya jangan seperti biasa yang sudah biasa ya yang ngetiknya jangan seperti ini Facebook flash recovery kemudian file itu jangan nanti dia jadi terpasang risikonya ya jadi cuma nanti internal jadi 0 mega internalnya jadi gak kebaca gitu lah internalnya gak kebaca jadi caranya kalian cukup masuk ke recovery atau masuk ke TWRP dengan cara fastboot boot kemudian filenya kita drag ke ADB ya jika mengalami kesalahan atau error disini ya saya kasih contoh disini nah dia akan no such file or directory itu artinya gak kebaca ya mungkin directory nya atau alamatnya itu susah dibaca sama ADB jadi caranya kalian memindahkan file recovery nya ke folder ADB nya caranya kalian buka minimal ADB open file location kemudian recovery EMG nya kalian paste disini tapi kawan-kawan harus dihapus setelah sukses di folder yang ADB ini harus dihapus kembali nanti suatu saat flashing TWRP HP lain jadi error oke kita lanjut ya seperti yang tadi kita ulangi lagi fastboot boot kemudian file recovery nya kita drag kesini kemudian enter dan perhatikan HP nya dia akan booting otomatis ke TWRP dan sekali lagi ini bukan TWRP yang permanen ini untuk jembatan dulu ya dan pastikan file nya sudah dipindahkan ke HP ya baik di memory ataupun di internal itu sama aja dan disini saya lupa disini saya lupa guys makanya di awal saya bilang ya disini ada beberapa kesalahan sengaja enggak saya edit biar dijadikan pembelajaran kita semua oke disini ada keterangan seperti ini kita cancel aja nah kita lihat nih kita lihat nah kan internalnya 0 enggak terdeteksi ya artinya enggak terdeteksi oke oke bro file TWRP pitch black nya sudah saya pindahin ke memory ya selanjutnya kita masuk ke fastboot lagi dan masuk ke ADP lagi kenapa enggak reboot recovery aja kan tadi saya bilang kan tadi saya bilang TWRP yang tadi itu hanya untuk sementara jembatan jadi kalau reboot recovery ya masuknya ke recovery bawaan Xiaomi bukan TWRP ya oke kita lanjut ulangi dari awal ya masuk ke ADP kemudian ketik fastboot boot dan file recovery EMG nya kita drag atau kalian bisa pencet tombol panah ke atas pada keyboard laptop kalian ya itu riwayatnya nanti muncul lagi oke kita enter ya HP nya akan otomatis masuk ke TWRP yang tadi lagi oke nah sampai disini kita akan pindah ke HP ya proses laptop sudah selesai kita langsung aja install TWRP pitch black nya ya disini saya letakkan di microSD disini ada 2 TWRP versi 2.9 sama versi 3.1 untuk sekarang ini versi terbaru ya saya akan flashing yang versi terbaru nah yang merah-merah apa ikan aja gak masalah itu nah disini sukses keterangannya press volume down untuk reboot ke recovery pencet volume bawah untuk reboot ke TWRP pitch black kita tunggu ya dia proses reboot ke TWRP pitch black nya dan kalau sudah sampai step ini ini sudah dipastikan permanen untuk pembuktiannya nanti kita lanjutkan di video ini juga ya kita test dulu nih untuk fitur-fiturnya sama seperti TWRP pitch black terbaru ya rata-rata sama semuanya di video kemarin saya sudah ngasih review ya ulasan TWRP pitch black terbaru itu fiturnya seperti apa ada apa aja silahkan simak video sebelumnya ya oke ini tampilannya seperti ini ya TWRP pitch black di wired atau Redmi Note 5 Pro yang terbaru oke ini sudah sukses kita akan reboot ke sistem kemudian kita akan reboot kembali ke TWRP kalau dia bisa masuk ke TWRP berarti ini sudah permanen oke kita tunggu ya dia reboot ke home screen dulu kemudian kita reboot kembali ke TWRP oke jalan pintas untuk masuk ke TWRP menurut saya itu tinggal klik restart kemudian langsung kita susul tombol volume atasnya jadi tidak perlu matikan dulu banyakan kerjaan guys klik restart langsung disusul tombol volume atas itu sama aja nanti masuk ke TWRP kalau ada TWRP nya kalau gak ada TWRP ya masuknya ke recovery bawaan oke ini sudah masuk ke TWRP ya artinya sudah sukses dan TWRP nya permanen oke sekian video singkat singkat atau panjang sih cara pasang TWRP pada Xiaomi Redmi Note 5 Pro dengan TWRP pitch black terbaru ya versi 3.1 dan semuanya normal ya internal storage normal terdeteksi artinya dan fitur-fitur yang lain silahkan simak video sebelumnya ya oke sampai jumpa pada video selanjutnya saya Mas Yan salam CPK jika video ini bermanfaat dan sudah membantu masalah-masalah kalian silahkan klik tombol subscribe aktifkan lonceng dan tambahkan komentar oke bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati